Intro Didampingi relawan dan keluarganya, selasa siang Sekretaris Daerah Kota Semarang, Iswar Aminuddin, mendatangi kantor DPC PD Perjuangan di Jalan Untung Suropati, Kota Semarang. Kedatangan Sekda Kota Semarang ini mengejutkan Sekretaris DPC PD Perjuangan dengan pengambilan formulir bakal calon wali kota Semarang. Selain Sekda Kota Semarang, ada Ketua Koni Kota Semarang, Arnas Agung Andrara Semara, serta seorang pengusaha Kota Semarang yang ikut mengambil formulir bakal calon wakil wali kota Semarang. Usai mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota di kantor DPC PD Perjuangan, Sekda Kota Semarang mengaku akan lebih memajukan Kota Semarang serta memberikan kesejahteraan kepada masyarakat Kota Semarang. Alhamdulillah, tentu atas rahmat dan ritu dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan seizin para guru, seizin para sesepuh, Alhamdulillah pada pagi hari ini atas doa restu semua keluarga, para guru saya, mengizinkan saya untuk mengambil formulir, dengan restu saya untuk mengambil formulir di DPC Partai Demokrasi Perjuangan, Kota Semarang. semoga ikhtiar ini adalah sebuah langkah mudah-mudahan diizinkan oleh Allah. Amin. Jadi, saya mendaftar hari ini sebagai wali kota Semarang, bakal calon wali kota. Karena pendaftaran ya, PDI ya. Saya harus mendaftar ke PDI Perjuangan dan beberapa partai juga, insya Allah nanti juga. Kita lihatlah nanti perkembangannya, karena ini kan pahamil formulir, mudah-mudahan sampai tanggal 11 ya akan saya. Adanya pengambilan formulir dari luar kader PDI Perjuangan Kota Semarang ini, Sekretaris DPC PDI Perjuangan Kota Semarang mengaku membuka lebar pendaftaran untuk semua kalangan masyarakat Kota Semarang, termasuk kader PDI Perjuangan. Dan untuk petahana wali kota Semarang, hingga saat ini, belum terkonfirmasi mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Semarang. Bahwa DPC PDI Perjuangan ini, membuka pendaftaran, itu untuk umum. Kader, non-kader, simpatisan, dan dari dinas atau intansi apapun boleh. Dari partai lain pun, selain PDI Perjuangan mau ambil di sini, kami persilah. Kami partai terbuka. Sehingga kami tidak membatasi, kami juga tidak memaksakan harus berapa puluh orang yang mendaftar. Ya mudah-mudahan itu yang terbaik. Berarti ini ngapain pun mau mendaftar, mau enggak apa-apa? Enggak masalah. Mau daftar, ya silahkan. Mau tidak daftar pun, ya tidak masalah. Karena kami buka. Lebih lanjut, Sekretaris DPC PDI Perjuangan menambahkan, masih membuka pendaftaran hingga tanggal 11 Mei nanti. Dan baru ada satu kader yang terkonfirmasi akan mengambil formulir pendaftaran bakal calon wali kota Semarang, namun bukan petahana. Harry Widodo, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah.